Al-Fatihah 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 itu merupakan kemuliaan. Dan banyak dari orang yang sedikit dari engkau di dalam menuntut ilmu. Dan juga ada berapa orang yang jumlahnya begitu. Dari sisi ilmu, di dalam persoalan ini bukan berada di sisimu, darinya ilmu. Jelas siapa di ilmu, Man. Ustet, haisu itu murab atau mabeni? Haisu itu min haisin. Oh, min haisu. Bi haisin. Bukan mabeni. Min haisul jumlatih. Oh iya, mabeni ya berarti ya. Iya, mabeni menurut anak yang alam. Ya si, min haisul jumlatih ya bener. Itu kan mabeni berarti. Karena itu kan mabeni. Baik. Baik. Al-arba'a tawqirul mu'allimi wahtiromihi bima yalikubihi. Ya, maksudnya harus memuliakan guru dan menghormatinya dengan apa yang mendapatkan dengannya ilmu. Begitu. Fa'innal mu'alliman nasihau biman zilatil abbi. Sesungguhnya guru itu adalah nasihat dengan rumah ayahnya. Maksudnya guru itu kan memang nasihat yang keduanya selain dari bapaknya. Begitu. Ya, gdhin nafsi'i walqolbi bil'ilmi memelihara diri hati dengan ilmu wal'imani dengan iman fa'man haqquhu ayyukiruhul mu'allimah. Dan barang siapa yang haknya untuk memuliakan muridnya. Dan menghormatinya dengan apa yang ia dapatkan selain dari ketidakwajaran, maka janganlah engkau merendahkan. Dan dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para pemimbing yang tidak bersifat menentang ataupun membesarkan. Dan dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para pemimbing yang tidak bersifat menentang inti harin itu ini ya, apa itu namanya? Keruntuhan. Dan juga menyanggah dari seorang guru apa yang dihasilkan kadang menghasilkan penolakan dan kekuatan dan keruntuhan. Dan boleh jadi itu merupakan sebab-sebabnya dari eksternal ataupun pengaruh luar. Maka janganlah menyanggah dari seorang murid itu apa yang membawakannya ilmu darinya di dalam kehalusan ataupun kebersihan dan ketenangan, sukun. Al-Hirsu. Al-Hirsu itu keinginan yang kuat. Ia harus mempunyai keinginan untuk menghafal yang kuat apa yang ia pelajari di dadanya maupun juga dari tulisannya. Sesungguhnya manusia itu memang tak luput dari kelupaan. Dan apabila dia tidak mempunyai keinginan itu untuk menghafal maka ilmunya itu akan lupa apa yang dipelajarinya bahkan pun menghilang. Maka wakilat dikatakan di dalam syair Ilmu itu bagaikan perberuan. Sedangkan menulis itu bagaikan pengikatan. Maka ikatannya itu harus kuat dengan pertalian yang kuat. Maka ikatkanlah perberuan itu dengan pertalian yang kuat barang siapa yang merasa kedunguan dalam memburu rusak ataupun dengan kata lain kijang maka rusaknya itu akan meninggalkannya dan bisa melepaskan dari perberuan itu. Kesombongan dengan menghapal ataupun menulisnya maka itu akan menimbulkan kerugian dan juga keluputan dari pemeliharaan itu karena itu akan melindungi di kehidupannya dan mengembalikan di sisi kehidupannya. Alhamdulillah Alhamdulillah Hadir juga Pak Haji Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Guru kan Insya Allah kita hatam ini ilmu musyalah kita ganti dengan kitab apa Tuhan Guru mungkin dua kali pertemuan kita selesaikan hadisnya dulu kali ya biar biar kita iya biar kita pusat ke hadis dulu gitu nanti selesai hadis baru ganti lagi nanti setelah hadis selesai gitu mungkin hadis yang di kitab itu apa namanya subuh salam maksudnya jadi kita selesaikan dulu yang subuh salam jadi pertemuan dua kali nih kita pakai buat menyelesaikan subuh salam jadinya nanti kalau yang sekarang ini selesai gitu maksudnya baik Pak berarti 10 salam Ustadz ya begitu baik Alhamdulillah 10 salam ini baru nanti selesai 10 salam barulah kita ganti lagi yang lain bisa dimulai kali saat setria biarin yang ada aja nunggu-nunggu lama ntar nunggu-nunggu lama ya walaupun ini sedikit tapi tetap dikongkong waktunya baik tadi sudah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah irohbil anamin amma bandu puji syukur gadarat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat pada kita nikmat iman nikmat islam maupun nikmat sehat al-anfiyat sehingga kita bisa bertumbuh kembali bersama di kajian subuh ini kita akan menghabiskan kajian kita mustahul hadis khusus adab-adab terhadap seorang guru maupun seorang murid memang harus dua-duanya yang harus ditanamkan adabnya itu apalagi juga harus diamalkan jangan merasa dirinya seorang guru itu ya dia merasa hebat ya apa yang dia miliki imunnya padahal kan guru itu juga manusia sedangkan murid pun itu juga harus membutuhkan ilmunya dari seorang guru maka tentunya ya kata Ustaz Afrul Somad ya beliau pernah mengatakan di waktu hari santri ya jadilah seorang Ustaz ataupun seorang guru itu ya masih mempunyai jiwa santri karena memang seorang guru itu masih dalam tahap belajar belajar dan belajar sebagaimana seorang murid-murid begitu maka perlunya kita belajar terus berguru terus belajar terus dan berguru terus supaya kita bisa ya menjalin tali sulat rahim antara guru maupun muridnya dan juga bisa mempunyai relasi yang baik begitu dan begitu juga ya bagi yang seorang murid ya memang harus mempunyai usaha keras dalam pencapaian ilmu tidak hanya menghafal ataupun membaca saja tapi bagaimana bisa mengamalkan ilmunya apa yang guru sampaikan dalam kegiatan belajar maupun mengajar gitu kira-kira baik Bapak Ibu semuanya namakan Allah subhanahu wa ta'ala langsung saja kita masuk ke kajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hermi Yusuf kami persilahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Assalamualaikum para Bapak para Ibu yang saya hormati para Satizah yang mulia Alhamdulillah kita bersyukur ya walaupun kelihatannya jumlah sahabat-sahabat kita makin sedikit ini tapi yang tetap istiqomah Alhamdulillah masih ada begitu Alhamdulillah ya orang-orang yang nilainya istiqomah ini memang itu yang paling berat dalam kehidupan ya ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah ajarkan agama buat saya sehingga saya tidak perlu banyak-banyak nanya sama orang lain ya kata Rasulullah hanya kata-katanya istiqomah katanya ya istiqomah lah katanya jawabannya singkat sekali ya istiqomah lah jadi sahabat itu sebenarnya minta ajaran yang kira-kira dengan cara sedemikian itu dengan cara dia mendapatkan ilmu dia tidak bisa tidak perlu belajar kepada yang lain ternyata Nabi cuman ngajarinnya adalah istiqomah istiqomah katanya ya istiqomah lah nah ini yang memang ternyata istiqomah itu adalah sesuatu ya yang berat kalau begitu bukan hal yang enteng kemudian terkait dengan masalah menuntut ilmu ya peran guru peran murid dan lain sebagainya saya malah merasakan bahwa sesungguhnya peran murid itu sangat besar ya dibandingkan dengan peran guru kalau saya bilang ya begitu tadi sudah Pak Zul Hilman sudah membuktikan dengan Ustaz Sutria kali itu ya sebelum acara kita dimulai artinya saya tidak perlu hadir saya tidak perlu tampil tapi antara murid-murid itu kan bisa diskusi bisa saling baca ya bisa saling mengingatkan salah sih nomor sekian lah ya yang penting jalan aja terus gitu dan itu enggak mungkin ada kalau seandainya saya sendirian muncul begitu ya kalau saya sebagai guru misalnya disini dan ya muncul sendiri murid enggak ada ya apa yang harus saya bahas ya saya enggak bisa membahas apa-apa kalau saya sendirian tapi kalau murid muncul cukup dua orang saja dia sudah bisa berdiskusi sudah bisa ya baca kitab dan lain sebagainya begitu jadi masih ada nikmatnya dan masih ada masih ada manfaatnya kehadiran murid tapi kehadiran guru yang sendirian itu bisa jadi tidak ada manfaatnya sama sekali jadi yang disebut dengan simbiosis mutualisme itu sebenarnya antara guru dengan murid sangat luar biasa sekali ya dimana antara murid dengan guru itu memang betul-betul saling membutuhkan bahkan lebih tinggi butuh murid ya seorang guru itu lebih seorang guru itu bisa disebut sebagai guru manakala dia ada muridnya ya seorang guru tidak disebut sebagai seorang guru manakala dia tidak punya murid malah tapi murid dia bisa melanglang buana kemana saja karena dia hanya sekedar murid ya bisa nyari guru yang mana saja yang dia suka gitu ya maka yang namanya belajar itu terus dan menjadi murid itu tidak boleh berhenti ya menjadi murid malah yang tidak berhenti dalam hal ini adalah menuntut ilmu maksudnya ya jadi menjadi murid menuntut ilmu itu yang tidak boleh berhenti kalau sudah berhenti menuntut ilmu nah disitu nampak kebodohan katanya ya Ibnul Mubarak setinggal saya ya Ibnul Mubarak ya namanya itu pernah berkata la yazalul mar'u aliman matolabal ilma fa'idhal zanna anahu qoda alima wa qoda jahila katanya ya Ibnul Mubarak mengatakan ya senantiasa seorang itu disebut sebagai orang alim tetapi selagi dia terus menerus menuntut ilmu ya jadi orang itu disebut alim kalau dia menuntut ilmu ya terus apabila dia menduga bahwa dirinya telah pintar faqad jahila sungguh ya sungguh dia telah benar-benar bodoh tuh ya maka berhentinya orang menuntut ilmu ya berhentinya orang menuntut ilmu itu adalah realisasi daripada kebodohannya nah jadi istiqamah dan terus menerus menuntut ilmu itulah yang disebut sebagai orang alim jangan dikira oh saya udah alim jadi saya udah cukup enggak usah belajar lagi enggak usah nuntut ilmu lagi nah di saat orang mengatakan bahwa dirinya adalah orang alim lalu dia berhenti untuk belajar disitulah dia menjadi orang bodoh maka kita siapapun kita jangan berhenti untuk belajar supaya kita dibilang orang alim gitu ya walaupun kita statusnya sebagai murid enggak jadi masalah kondisi kita tetap alim ya dalam dunia tasawuf Imam Ghazali itu mencatat sebuah hadis ad-dunya mal'unatun mal'unun mafiha katanya dunia itu terlaknat dan juga terlaknat apa yang ada di dalam dunia itu illa zikrallah kecuali ada dua katanya kecuali ada dua yang pertama zikrallah yaitu orang-orang yang terus menerus berupaya untuk berzikir kepada Allah yang kedua awaliman awmuta'aliman yang kedua orang alim dan orang yang mau belajar jadi di dunia ini segala sesuatu itu semuanya adalah anak Allah kecuali dua yang pertama orang yang berzikir dan yang yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dimana disitu ada guru dan ada murid aliman awmuta'aliman nah berarti yang tidak dilanat oleh Allah adalah dua saja orang yang berzikir kalau orang berzikir kan tidak selalu harus ada guru bisa bersama-sama bisa sendiri tapi kalau belajar itu biasanya memang harus ada guru harus aliman muta'aliman ada alim dan orang yang belajarnya jadi ada guru ada murid nah itulah dua isi dunia yang tidak terkutuk di sisi Allah selainnya semua dikutuk oleh Allah nah ini pentingnya kita untuk terus menerus belajar jangan berhenti supaya kita tidak termasuk mal'un tidak termasuk yang terkutuk di hadapan Allah SWT baik kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim wa minal adab bil muhtasati bil muta'alim dan di antara etika yang khusus untuk pelajar untuk orang yang menuntut ilmu untuk murid kalau kita bilang yang pertama adalah badlul juhdi fi idra kila'ilmi mencurahkan usaha untuk mendapatkan ilmu artinya berupaya sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan ilmu jadi belajar itu bukan main-main apapun semua ilmu bukan bukan satu dua ilmu yang kayak gini modelnya mau ilmu agama mau ilmu umum oke apa aja pokoknya itu di dalam proses pendapatan atau untuk mendapatkan ilmu kalau gayanya atau caranya main-main sulit ilmu itu untuk didapat ya fa'innal ilma'la yana'lu birohatil jismi sesungguhnya ilmu tidak akan didapati dengan ya nyamannya badan ya belajar sambil tiduran belajar sambil main handphone belajar sambil nonton begitu itu enggak bisa ya kalau memang mau belajar ya belajar dengan serius ya tidak bisa diisi dengan sambil-sambil begitu wa'iyah seluku jami'al turuk almu silah ila'ilmi maka ia harus menempuh semua jalan yang dapat sampai kepada ilmu ya jadi kalau kita mau belajar ya mungkin caranya kalau bisa jangan satu ya caranya jangan satu gurunya juga jangan satu tempat belajarnya juga jangan satu nah walaupun mungkin ilmunya satu gitu fokus kita diantaranya misalnya kalau kita mau belajar bahasa Arab belajarlah bahasa Arab dulu ya cari gurunya yang banyak ya cari tempatnya yang banyak tapi fokus belajar kepada bahasa Arab nah nanti pinter bahasa Arabnya baru pindah ke ya belajar yang lain itu biasanya para alim ulama dulu belajarnya kayak begitu ya alim ulama dulu tuh belajarnya dulu menghafal Quran dulu tuh hampir semua ulama-ulama besar cara cara belajarnya itu fokus dulu kepada Al-Quran ya fokus kepada ngapal Quran sampai usia 15 tahun tuh biasanya rata-rata mereka udah hafal Quran tuh jadi dari kecil sampai gede tuh sampai usia 15 tahun nggak ada yang belajar sesuatu kecuali hanya proses ngapalin Quran aja tuh begitu ya nah udah belajar Quran baru belajar bahasa ya nah belajar bahasa baru udah belajar ilmu-ilmu yang lain gitu nah jadi ilmu yang lain itu nanti akan jauh lebih mudah dikuasai karena memang bahasanya dipahami begitu ya kita ini seringkali banyak belajar tapi memang pindah-pindah ilmunya sehingga akhirnya bahasa Arabnya misalnya lemah pindah ke fikih pindah ke hadis pindah ke tafsir nah padahal syarat orang tuh bisa membaca tafsir kan kalau dia bisa bahasa Arab ya demikian bisa baca hadis bisa baca fikih dan semua ilmu lainnya itu kalau dia pandai berbahasa Arab nah lemahnya orang dalam bahasa Arab menjadikan lemahnya orang di semua lini dalam bidang ilmu pengetahuan itu yang diminta dalam hal proses belajar itu seperti itu wafil hadis anin nabi sallallahu alaihi wassalam anna huqala ya dalam hadis dari Rasulullah dari Nabi sallallahu alaihi wassalam beliau bersabda maaf mansalaka tariqan siapa saja yang menempuh ya jalan atau metode ya altami sufihi ilman yang dengannya dia berupaya untuk memperoleh ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju ke surga ruahu muslim riwayat imam muslim nah para asatis coba diperhatikan disitu ada dua kata tariqan ya jadi dalam bahasa Arab apabila ada dua dua kalimat ma'rifat dan dua kalimat nakiroh maka kemungkinan besarnya yang ma'rifat itu adalah sama dan yang nakiroh itu adalah beda ya coba kita lihat dalam surah an-nasher itu ya atau alam nashrah ya alam nashrah laka sadrak disana ada kata-kata fa'inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran gitu ya ada al-usri ya ada al-usri fa'inna ma'al usri yusran itu dua-duanya kata al-usri dimakrifatkan ya tapi yusrannya dua-duanya dinakirohkan ya nah itu menurut pemahaman para ulama maka al-usri yang ma'rifat itu itu adalah al-usri yang sama ya jadi al-usri yang pertama dan al-usri yang kedua itu adalah sama dia-dia juga tapi yusran yang pertama dan yusran yang kedua itu adalah yang berbeda ya maka dengan demikian para alim ulama bilang setiap kali Allah menguji manusia dengan kesulitan Allah akan memberikan baginya dua jalan kemudahan ya setiap kali Allah menguji manusia dengan satu kesulitan maka Allah akan memberikannya dua kemudahan nah sekarang coba kita perhatikan di dalam hadis ini ada dua kata yang sama yaitu torikon ya torikon yang pertama torikon yaltami sufihi ilman dan torikon ilaljanah ya nah maka torikon yang pertama itu bisa jadi maknanya jalan torikon yang kedua juga boleh maknanya jalan siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju ke surga nah maka jalan menuntut ilmu dengan jalan menuju surga pasti beda kalau begitu jalannya gitu ya kalau torikon ini kita maknanya dengan jalan ada juga torikon ini kita artikan sebagai metode atau cara ya siapa saja yang menempuh ya metode dalam menuntut ilmu atau metode untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan mudahkan baginya ya cara atau metode menuju ke surga nah jadi walaupun artinya sama tapi pasti nanti maknanya beda ya bentuknya beda jalan atau metode menuntut ilmu ya terus atau jalan atau metode menuju ke surga itu pasti caranya berbeda walaupun torikonnya disini adalah bentuknya sama gitu ya sama seperti kita dalam Al-Quran yusran itu bentuknya sama tapi karena menggunakan dua bentuk nakiroh yang sama maka para alim ulama mengatakan bahwa yusran yang pertama berbeda dengan yusran yang kedua disini juga demikian ya torikon yang pertama berbeda dengan torikon yang kedua kalau torikon atau metode belajar ya mungkin itu bagaimana yang disusun oleh para ahli ilmu untuk mempermudah orang ya belajar misalnya belajar nahu belajar matematika metodenya bagaimana nah itu metode namanya untuk jalan ke surga sangat memungkinkan yang dimaksud dengan jalan ke surga adalah Allah tunjukkan baginya mudah bagi orang tersebut misalnya untuk beribadah ya untuk baca Quran untuk bersedakah untuk bersiraturahim nah itu adalah metode-metode jalan-jalan menuju kepada surga tadi itu ya itu kira-kira perbedaan antara torikon yang pertama dengan torikon yang kedua nanti jangan diartikan sama nih ya karena apabila ada dua kalimat yang nakirah ya ada dua kalimat yang nakirah di dalam ungkapan yang sama maka maknanya adalah berbeda tapi kalau ada dua kalimat yang sama dalam bentuk ma'rifat maka maknanya adalah satu ya nah itu berikutnya yang kedua adalah al-bad'u bil'aham fal'aham ya memulai dengan yang paling penting kemudian menuju kepada yang penting berikutnya ya dalam hal kita menuntut ilmu maka tuntutlah ilmu-ilmu yang memang betul-betul sangat dibutuhkan kita pengennya apa kita pengennya bisa apa ya maka ilmu yang paling mendasar di dalam bidang tersebut itu ya harus dituntut yang paling penting semua bidang seperti itu sekarang kalau seandainya ada orang pengen belajar matematik ya maka belajarlah yang paling mendasar di dalam dunia matematik itu apa yang paling penting dalam dunia matematik itu apa begitu seterusnya orang ingin belajar ya kesenian itu yang paling mendasar yang paling penting supaya bisa menguasai kesenian belajarnya apa dulu begitu ya jadi dimulai dari hal-hal yang sangat mendasar hal-hal yang sangat penting menuju kepada yang penting-penting berikutnya jangan yang tidak penting dipelajari ya sementara yang paling pentingnya itu ditinggalkan jadi akhirnya sulit untuk menemui dasar pengetahuan ilmunya kalau begitu ya terhadap sesuatu yang ia butuh ya daripada pengetahuan baik yang terkait dengan urusan agamanya maupun dunianya karena yang demikian itu masuk dalam kategori al-hikmah jadi orang mampu memilah dan memilih mana yang penting dalam proses belajar khusus yang terkait urusan agama dan dunianya itu adalah dianggap orang sudah menguasai hikmah namanya karena dia sudah bisa memilih mana yang paling utama untuk dipelajari mana yang berikutnya begitu bagi kita yang pengen mengerti bahasa agama gitu misalnya mengerti kitab-kitab gundul maka yang paling penting yang paling mendasar itu adalah mempelajari bahasa Arab yang paling utama dalam hal ini Nahu Sorof bahasanya itu tiga itu gak bisa dihilangkan jadi kalau kita dalam proses belajar ilmu-ilmu bahasa Arab gitu misalnya itu belajar Nahu Sorof dan belajar bahasanya itu adalah tiga ilmu yang Al-Aham namanya jangan pindah dulu kepada yang lain sebelum tiga perkara ini kita kuasai kalau bahasa sudah kita kuasai Nahu Sorof sudah kita kuasai itu baru landasan bahasa Arab tapi memang sudah cakep dia karena kemungkinan besar membaca dengan bacaan yang benar kemungkinan dia mengelola bahasa karena dia sudah tahu Sorof itu sudah menjadi benar dan kemudian dalam hal mengelola makna dia sudah paham karena dia sudah belajar bahasanya itu nah tiga komponen ini menjadi dasar bagi orang yang mau belajar bahasa Arab jangan tiba-tiba belajar ilmu yang lain nah itu nanti akan mempersulit diri sendiri Allah berfirman siapa saja yang diberikan al-hikmah maka sungguh dia telah diberikan anugerah yang sangat banyak dan tidak ada yang bisa mengambil peringatan yang bisa mengambil pelajaran kecuali adalah ulul al-bab ulul al-bab itu adalah orang yang berpikir jernih tanpa diiming-imingi atau dilapis-lapisi pemikirannya dengan pola-pola pemikiran manusia pola-pola pemikiran filsafat tasawuf dan lain sebagainya pokoknya utamain itu adalah ulul al-bab itu pola pemikiran yang murni tanpa ditambah ditambah-tambahi dengan pemikiran yang lainnya yang sangat memungkinkan pemikiran itu akan menjadi berbelok jadinya itu disebut dengan ulul al-bab namanya nah dari ayat ini maka setiap kali orang mempelajari dasar-dasar ilmu secara mendalam itulah yang nantinya akan menjadi sarana dipermudahnya dia mendapatkan hikmah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika hikmah diperoleh maka sungguh itu merupakan adalah anugerah besar bagi orang tersebut maka kalau gitu kita penting untuk melangkah belajar belajar apapun itu dari dasarnya yang terlebih dahulu yang kedua mutalim atau murid itu harus bersifat harus bersifat tawadu di dalam menuntut ilmu saya lebih menerjemahkan tawadu itu adalah bukan rendah diri tapi rendah hati kalau rendah diri kita enggak boleh kepada sesama manusia tapi rendah hati itu penting karena lawannya itu adalah takabur di mana dia tidak merasa sombong di mana dia tidak merasa sombong untuk memperoleh manfaat dari orang dari orang manapun artinya ini kita dalam hal proses belajar jangan merasa diri kita lebih hebat daripada siapapun termasuk guru misalnya andaikan ternyata setelah kita ketahui bahwa guru kita itu adalah teman kita dulu misalnya teman kita belajar di SD teman kita belajar di kampung memang dilihat dari segi penguasaan dia adalah orang yang lebih alim daripada kita kita akui kealimannya dan kita harus ngambil ilmu dari dia kemudian jangan bertindak jangan bertindak sembrono kepada dia karena merasa dia itu adalah sebagai teman oh itu teman gue main gunduk dulu di kampung di kelas misalnya manggilnya namanya aja gitu misalnya tanpa digelari bapak atau ustaz atau apa begitu kenapa karena merasa dulu teman misalnya ada orang dulu di kampungnya atau di sekolahnya atau di tempat dia dulu masih kecil punya teman ya namanya Ahmad gitu panggilannya orang Betawi kan sering ngerubah-ngerubah tuh nama Ahmad jadi mamat gitu misalnya met paling sering mamat nah di kelas dia orang yang merasa merasa dirinya adalah orang yang dekat dengan si Ahmad tersebut yaudah manggilnya mamat-mamat aja mat lu jadi guru disini mat nah ya kan nggak boleh begitu ya mamat yang sekarang itu udah jadi guru panggilnya adalah harus dipanggil bapak guru ya walaupun dulu masih kecilnya adalah teman kita main gunduk kali begitu ya teman kita main mandi di sawah dan lain sebagainya tapi karena memang Allah telah menganugerahkan ilmu yang lebih dahulu daripada kita dan kita harus belajar daripada dia kita nggak boleh merasa angku merasa sombong merasa ah itu teman-teman gua ya kan udah cuek aja lah nggak bisa begitu ya kalau dia udah jadi guru maka statusnya tetap guru dan kita tidak boleh merasa ya angku sombong di hadapan dia nah sombong dan angku itu di hadapan guru nah itu yang menyebabkan ilmu itu menjadi susah mendapat masuk ke dalam tubuh kita katanya ya jadi sombong itu sama seperti sulitnya air ya untuk berada di untuk berada atau naik ke atas gunung gitu ya yang namanya air kan selalu ngalirnya ke bawah gitu ya nah kalau ilmu diumpamakan sebagai air yang mengalir dari atas menuju ke bawah maka ilmu itu tidak bisa ya naik dari bawah ke atas nah atas itu lambang kesombongan ya maka orang yang sombong itu sulit untuk mendapatkan ilmu karena ilmu ya nggak bisa naik ke atas dia harus turun dari yang tinggi menuju kepada yang rendah dari guru menuju ke murid gitu ya nah murid nggak boleh merasa sombong nanti akibatnya sulit ya mendapatkan ilmu gitu karena sesungguhnya merendahkan hati merendahkan diri juga boleh untuk mendapatkan ilmu adalah rif'ah merupakan ketinggian merupakan keluhuran ya jadi kalau kita di hadapan guru kita kita istilahnya kita berlaku tawadu itu merupakan satu penghormatan satu kehormatan bagi diri kita bahwa kita bisa merendahkan diri kita merendahkan hati kita di depannya itu merupakan satu penghormatan malah sebaliknya waddullu fitolabihi dan menghinah-hinakan diri di dalam menuntut ilmu ezun merupakan kemuliaan jadi jangan merasa kalau kita guru kita itu adalah teman seolah-olah kita merasa jadi hina di depan teman kita itu yang ajar teman gue lalu kita merasa wah ini mah GBRS yang ajar teman gue gak pantas kalau gitu dia ngajarin gue gak bisa merasa rendah merasa menghinakan diri di hadapan ilmu itu adalah sebuah kemuliaan jadi gak usah malu gak usah minder sama seorang guru yang dulunya adalah teman kita sahabat kita dan lain sebagainya jangan sampai kita merasa diri kita lebih hebat daripada dia gak boleh seperti itu wakamin syahsin aqallamin kafir ilmi min haithul jumlah bahkan berapa banyak orang yang ilmunya lebih sedikit daripada diri kamu dilihat dari sisi jumlah ilmunya begitu wa'indahu ilmun fimas alatin sementara dia memiliki ilmu dalam satu masalah la'isa'in daka yang kamu tidak memilikinya ya min ha daripadanya la'isa'in daka min ha ilmun ternyata ya disitu orang tersebut ada ilmu yang tidak kamu miliki jadi sangat memungkinkan ada orang ilmu ini ada ilmu itu ada ilmu ini ada pada dirinya tapi bisa jadi ilmu yang lainnya dia tidak memilikinya ya nah ketika seseorang tidak memiliki ilmu pengetahuan tertentu dihadapan orang lain nah maka disitulah waktunya untuk dia ya menghilangkan rasa takaburnya kepada orang lain Profesor Dr. Sheikh Al-Buti Ramadan Al-Buti ya itu dia orang sangat luar biasa sekali ya ternyata setelah ya dia pandai segala macam dia masih tetap tuh mau belajar kepada murid-muridnya ya jadi murid-muridnya yang dulu pernah bermukim kepada dia atau pernah belajar kepada dia itu kalau dia tahu ada muridnya jadi orang alim di satu kampung dan memungkinkan dia hadir di majelisnya dia datang dan datangnya nggak perlu pakai apa namanya kasih tahu dulu gitu datang-datang aja terus ya nyamar-nyamar aja udah kayak jamaah begitu seringkali banyak muridnya ngajar di tengah-tengah gitu di hadapan orang banyak disitu ada gurunya ada Profesor Dr. Al-Buti dan muridnya nggak tahu bahwa disitu ada gurunya gitu dan kadang-kadang ketauan ya ada guru disitu akhirnya murid merasa takut merasa malu lalu diminta supaya Profesor Dr. Al-Buti untuk ceramah apa segala itu dia nggak mau ini bukan tempat saya untuk ceramah disini ini bukan tempat saya untuk menyampaikan ilmu saya kemari malah untuk mau belajar ya sampai segitu dengan muridnya sendiri saya mau belajar kemari saya mau ngaji apa yang Tuhan guru belajar sama saya kata muridnya salah satu muridnya pernah berkata begitu Tuhan guru mau belajar apa sama saya dulu kan saya belajar sama Profesor ilmu ini ternyata Ramadhan Al-Buti bilang saya ingin belajar menghilangkan kesombongan saya ingin menghilangkan ketakaburan jadi saya ingin belajar supaya jangan merasa sombong di hadapan murid sendiri padahal kan muridnya itu yang sekarang belajar yang sekarang ngajar itu muridnya ada nggak di jiwanya rasa lebih hebat daripada murid itu yang pengen dihilangkan oleh Profesor dokter Sa'id Ramadhan Al-Buti itu luar biasa sekali orang yang keempat menghormati guru dan menghormatinya sama Tauqir menghormati sama ikhtiram juga menghormatinya tapi dengan kepantasan dengan kelayakan tidak boleh melampaui batas karena guru yang memberikan nasihat itu kedudukannya sama dengan Bapak jadi guru itu adalah Bapak Yuddin Nafsa yang memberikan makanan kepada jiwa dan juga kepada hati dengan ilmu kalau Bapak mungkin memberi makan kepada badan kepada fisik tapi kalau guru memberi makan kepada jiwa dan hati terus Bililmi dengan ilmu wal imani dan juga dengan iman Famin haqtihi maka diantara hak guru yang patut diperoleh guru yaitu yaitu diberikan penghormatan oleh murid-muridnya dan dihormati dengan cara yang pantas tanpa berlebihan tanpa kurang jadi diantara hak guru dari murid-muridnya adalah mendapatkan penghormatan bentuknya apa saja penghormatannya ya kita bisa menghormati orang dengan cara kita masing-masing ya tanpa harus melampaui batas tapi juga jangan terlalu merendahkan gitu ya sehingga kedudukan sang guru tersebut tidak melampaui batas dari sisi kemanusiaannya tetapi juga tidak menjadi hina sebagai seorang guru ketika kita memberikan penghormatan kepadanya begitu ya apakah misalnya mohon maaf apakah dengan cara memberikan sesuatu kepada guru itu menjadi sebuah penghormatan belum tentu ya sangat memungkinkan ya ada seorang guru yang sangat memungkinkan diberikan sesuatu malah kelihatan tanpa hinanya begitu nah ini yang nggak boleh nih gitu ya kita tetap harus memberikan sesuatu kepada sang guru apapun bentuknya apapun caranya tapi yang tetap menjadikan dia sebagai manusia terhormat gitu ya jangan kita memberikan sesuatu tapi setelah kita memberi malah kelihatan dia menjadi terhina dengan pemberian tersebut nah ini nggak boleh itu yang disebut dengan walataksir namanya wayas aluhu soalul apa nih ya al mas'alatihim ya kalau nggak salah ya mestinya ini dan bertanya kepadanya dengan soal dengan soal soal atau perasaan mungkin tulisannya salah kali ini mas'alatihim kali gitu mestinya nih mas'alatihim coba ya nah itu tuh mas'alatihim ya ya mas'alatihim mas'alatihim duluan al-mustarshid yang meminta petunjuk lah soal al-mutahadi awil mustakbir ya bukan pertanyaan orang yang menantang atau orang yang merasa sombong ya jadi kalau kita bertanya kepada guru memang memang status kita betul-betul kita tuh minta soal minta pertanyaan yang dijawab oleh guru kita memang karena kita nggak tahu gitu ya kita minta petunjuk beliau karena kita memang buta terhadap masalah tersebut bukan nanyain guru untuk nantangin guru atau untuk menunjukkan kesombongan kita kita lebih bisa daripada dia gitu saya sering nih dapetin murid yang kayak begini di LBQ juga banyak yang modelnya kayak begitu ya bertanya bukan untuk bertanya tapi untuk mengadu ilmu jadinya seolah-olah begitu ya seolah-olah dia lebih hebat daripada kita begitu Allah ya pernah dulu ada murid di dasar satu bahasa Arab ya dasar satu bahasa Arab mungkin karena dia dulunya asalnya pesantren kali begitu nah itu dia bertanya dengan dengan pertanyaan bahasa Arab lalu kemudian yang ditanya itu adalah Alfiyah Ibnu Malik nah coba bayangin Ustaz Sotia ya kalau kita di kelas kelasnya kelas dasar ya kelas dasar nih kelas dasar yang itu tuh yang bukunya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya kan Atta Aruf ya ya Atta Aruf masih kenal masih ingat ya itu disitu dia udah memulai untuk bertanya dengan bahasa Arab lalu bertanya tentang Alfiyah Ibnu Malik bayangin itu di kelas ya di kelas bertanya seperti itu ini orang kelihatannya apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia udah hafal Ibnu Malik atau Alfiyah Ibnu Malik atau pengen apa nih di kelas kayak begini ya kan pelajarannya tentang muktada dan khobar yang ringan-ringan bagi anak-anak yang baru belajar bahasa Arab dia sudah bertanya dengan bahasa Arab dengan sangat luar biasa dan ditanya adalah ya bab muktada khobar ya kan dibacain babnya lalu dia tanya kepada saya saya pikir wah ini saya jawab ya tidak ada manfaatnya ya karena teman-teman yang lain sekelas kan kagak ada yang arti masalahnya ya saya enggak jawab tapi dia juga banyak bertanya selalu saja begitu pertanyaan-pertanyaan saya omelin itu saya coret aja namanya saya seru keluar jadi gitu ya karena sangat mengganggu gitu enggak nyaman jadinya kalau saya saya jawab pertanyaan diem dulu ya wah kelihatannya nantangin banget gitu ya kan enggak ada manfaatnya karena teman-teman yang lain enggak ngerti sama sekali orang baru orang baru mulai baru mulai beberapa kali pertemuan gitu dia udah langsung bertanya tentang Alfiyah Ibn Malik wah ini murid kayak gini itu berarti tidak ada adabnya dan menantang serta menunjukkan kesombongannya terhadap ilmu yang dimilikinya nah ini kayak gini ini enggak enggak boleh bagi kita gitu ya kalau memang ngerti yaudah pahami saja sendiri ya kalau udah paham terhadap ilmunya ya sudah pahami saja jangan menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain di kelas tersebut begitu dengan gayanya yang wah sangat luar biasa sekali angkuh benar itu orang pada waktu itu saya sih enggak kenal siapa namanya waliyatahammal min mu'allimihi maqadiyahsulu min jafa'in wa gilzahin wantihari dan enggaknya ia bisa menahan ya dari gurunya segala sesuatu yang terjadi dari ya min jafa'in wa gilzah wantihar sifat sifat yang jafa' ya gilzah keras intihar dentakan ya jafa' itu artinya sebenarnya apa sih ya ini apa sih antipati ataupun penolakan keras sebenarnya begitu jadi kalau kita diperlakukan oleh guru dengan perlakuan-perlakuan yang kurang nyaman begitu waliyatahammal tidaknya ia bersabar menanggung ya kalau nanti ada sesuatu yang kelihatannya guru itu merasa wah ini apa namanya kelihatannya dirasakan berat oleh murid nah seharusnya murid itu merasa bersabar ya ini mungkin guru lagi marah lagi emosi dan lain sebagainya nah itu jangan dilawan yang kayak begitu ya bisa jadi dia pada saat itu terpengaruh dengan sebab-sebab perkara-perkara yang ada di luar ya namanya guru kan manusia juga ya sangat memungkinkan dia punya kasus punya masalah ada di luar tiba-tiba dia harus ngajar gitu nah kasus yang di luar terbawa ke dalam ke dalam kelas gitu misalnya nah ini yang menyebabkan bisa jadi akhirnya guru tidak konsentrasi dalam proses ngajarnya sehingga akhirnya terbawalah emosinya gitu misalnya ya itu yang begitu tuh sangat memungkinkan ya sangat memungkinkan saya sebagai yang pernah ngalamin ngajar begitu tuh seringkali kalau kita punya masalah di luar tiba-tiba punya waktu atau punya keharusan untuk ngajar ya kadang-kadang terbawa juga masalah-masalah itu ya jangan disamakan ya dari seorang pelajar sebagaimana yang ia rasakan yang ia apa namanya ya yang ia rasakan pada saat halis sofa wassukun as sofa itu dalam kondisi jernih wassukun dalam kondisi diam dalam kondisi nyaman lah bahasanya ya jadi bisa jadi situasi yang ada di luar sebab-sebab yang ada di luar si guru tersebut akhirnya tidak bisa menjaga dirinya ya bagaimana supaya bisa menjadi nyaman bisa menjadi tenang itu manusiawi sih ya yang kayak begitu bisa terjadi pada diri setiap orang maka yang namanya menjadi guru itu sebenarnya lebih berat daripada yang lain karena seringkali beban-beban emosi dari luar itu harus betul-betul tertutup gitu ya harus betul-betul tertutup jangan sampai terbawa pada diri si guru bahwa dia dalam menghadapi kasus tertentu itu begitu enggak boleh di dalam dunia fisikologi guru itu enggak boleh situasi yang dihadapi guru entah di rumah entah dengan anaknya entah dengan istrinya entah dengan koleganya dan lain sebagainya yang memungkinkan dia terbawa arus emosi itu tidak boleh dibawa kepada masalah atau kelas dibawa ke dalam kelas di saat-saat dia mengajar itu guru harus bisa merubah dirinya 180 derajat gitu ya mohon maaf nih misalnya kayak sekarang nih misalnya jam 1 saya harus ngajar gitu misalnya jam 12 tadi saya sedang menghadapi suatu perkara entah di rumah entah di masyarakat dan lain sebagainya yang di dalamnya itu memungkinkan ada emosi yang harus bergejolak gitu misalnya ya memasuki jam 1 dimana saya harus ngajar disini misalnya itu ya baik raut muka saya mimik saya cara ngomong saya udah harus berubah ya dengan situasi yang tadi jam 12 saya hadapi begitu nggak boleh yang tadi jam 12 saya bawa di kelas ini untuk ngajar dengan cara emosi saya saya bawa-bawa kemari nah itu beratnya guru itu seperti itu makanya ya kalau jadi guru itu nggak punya seribu sabar dibandingkan dengan muridnya bahwa itu bisa bisa selalu menampakkan emosi di depan kelas lulu jadinya ya nggak boleh yang kayak begitu ya saya dulu pernah sih ngalamin kayak gitu-gitu itu murid atau guru-guru yang pola-pola ngajarnya kayak begitu jadi dia punya emosi dimana dilampiaskannya di kelas kita dulu saya pernah ngalamin dan memang guru selalu kayak begitu orangnya dia marah-marah dimana kesal dimana terus akhirnya masuk kelas kita lanjut lagi begitu nah ini yang kayak gini nggak boleh begitu dari sisi guru tapi dari sisi murid mungkin kita juga mesti menjaga diri menahan diri ketika guru berperilaku seperti itu apa yang harus kita kerjakan nah itu jangan sampai kita memancing emosi untuk yang tingkat keduanya gitu di luar dia sudah dalam kondisi emosi di kelas terpancing lagi emosinya nah ini yang berbahaya kalau begitu yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang muta'alim adalah al-hirsu al-hirsu ambisi yang kuat keinginan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu nah disini diupayakan alal mudaqarah untuk mengulang kembali pelajaran pelajaran yang sudah diajarkan itu diupayakan untuk mudaqarah mudaqarah diambil dari kata dakarah dakarah yudakiru mengulang ingat mengingat kembali nah jadi pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan kemungkinan besar yang sudah bisa itu perlu untuk diingatkan kembali dan juga memberikan tanda-tanda memberikan sinyal-sinyal atau memberikan kode-kode tertentu supaya bisa lebih mudah memahami dan menjaga atau menghafal apa yang sudah dipelajarinya yang sudah tersimpan di dadanya atau di dalam tulisannya jadi kita nih ya kayak Al-Quran begitu misalnya sama tuh sebenarnya ilmu ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafalkan kalau kita enggak jaga lama-kelamaan hilang begitu juga ilmu ilmu itu sama tuh gampang banget hilang saya yang paling saya yang saya rasakan gampang hilang ilmu adalah ilmu waris kalau buat saya karena ilmu warisnya jarang kepake yang mati kemudian nanya sama saya tentang waris itu jarang itu jadinya akhirnya jarang kita pake itu yang kadang-kadang kalau ada permasalahan harus belajar lagi dari mulai lagi ilmu paraid kalau kasusnya gampang sih enggak jadi masalah misalnya ada orang wafat bapak mati misalnya terus yang yang jadi waris ibu anaknya ya ada laki ada perempuan nah enak dah tuh yang kayak gitu tuh enteng dah tuh ya kenapa karena hartanya udah habis dibagi dibagi dengan ibu atau istri dan anak-anaknya yang disitu ada laki ada perempuan gitu ya kan kalau ada laki ada perempuan kan itu berarti dia termasuk asabah yang menghabiskan semua harta daripada ahlu daripada pewaris begitu nah ini kadang-kadang banyak kasus-kasus yang ya ada yang meninggal duluan ada yang berlipat-lipat itu saya pernah ngalamin tuh kasus ya ada ada bapak ya punya warisan belum dibagi kepada anaknya kepada istrinya lalu anaknya ternyata akhirnya meninggal nah lalu saudara-saudaranya baru menuntut tuh ya kan berarti kalau begitu ada harta dari bapak yang harus dibagi ke anak-anak anak-anaknya pada waktu itu masih hidup semua berarti kan sebenarnya berhak untuk mendapatkan waris tiba-tiba waris belum didapat ada anak yang meninggal nah ini yang jadi kasus yang kadang-kadang menjadi berat begitu itu yang sering saya rasakan itu adalah ilmu waris yang gampang lupa gara-gara jarang dipakai gitu kalau nahu sorof ya karena itu kita sering baca buku bacanya bahasa Arab jadi gampang teringat terus jadinya karena manusia kata-kata al-insan itu ya murdhatun lin-nisyan dekat dengan kata-kata an-nisyan al-insan an-nisyan ya al-insan artinya manusia an-nisyan artinya lupa ya jadi urdhat itu ya nempel lah bahasanya al-insan manusia urdhat nempel lin-nisyan kepada lupa jadi dari kata-kata al-insan yang dekat dengan an-nisyan maka jangan heran kalau manusia akhirnya gampang lupa kalau dia tidak berambisi untuk mendapatkan ilmu ya dia akan lupa terhadap apa yang telah dia pelajarinya dan akan menjadi sia-sia daripada dirinya atau hilang daripada dirinya wakurkila dikatakan al-ilmu sayidun ilmu itu adalah buruan sedangkan tulisan itu adalah ikatannya ikatlah binatang binatang buruan kamu dengan tambang yang kuat maka diantara tanda-tanda orang itu dungu antasida gazalatan dimana ia atau anda memburu kijang lalu kemudian engkau tinggalkan dihadapan banyak orang tanpa terikat jadi katanya di sini ada penyamaan antara ilmu dengan binatang buruan jadi kalau ilmu sudah kita dapat maka jaga ilmu itu dengan muzakarah dengan mengulang-ulang sebagaimana kalau kita berburu binatang buruan tersebut harusnya kita ikat supaya tidak lari lagi ikatnya dengan tambang yang kuat katanya diantara tanda kedunguan seorang pemburu manakala dia sudah selesai memburu binatang seperti kijang tiba-tiba dilepaskannya saja dihadapan banyak orang tanpa ada ikatan dimana kijang tersebut dilepas begitu saja percuma jadinya berburu capek-capek habis berburu kemudian dilepas percuma kita belajar jalan sana jalan sini ongkosnya kita keluarkan waktu kita keluarkan tiba-tiba setelah kita belajar lalu kita sia-siakan jadi setelah itu artinya setelah kita belajar sudah seharusnya ilmu tersebut harus kita jaga baik-baik diantara jaga ilmu adalah dengan mudhakarah belajar kembali secara mandiri supaya apa yang dipelajari itu diingat kembali wal apa ini ya kalinya mustnya wal yasta'in wal yasta'in biheb si kutubihi dan danya ia meminta pertolongan dengan menjaga kitab menjaga tulisan-tulisannya menjaga buku-bukunya minadiyahin daripada kesiasiaan wal yasta'in wal yasta'in wal yasta'in taknya dihilangkan nah wal yasta'in wal yasta'in wal yasta'in dan menjadi referensinya ketika nanti dia membutuhkannya ya jadi kalau sesuatu yang sudah kita pelajari kita jaga baik-baik pasti suatu saat nanti kita akan butuh nah di saat kita butuh disitulah kita tidak perlu banyak-banyak mencari-cari lagi sehingga apa yang sudah kita miliki itu dapat kita pergunakan dengan mudah dengan sebaik-baiknya ya jadi sahabat-sahabat para satis-sahabat kalian tuh kalau memang sudah memiliki ilmu gitu apapun pokoknya ya dibaca ulang dijaga baik-baik jangan sampai hilang kenapa pada suatu saat pasti akan dibutuhkan dan ketika dibutuhkan karena memang masih ada di dalam daya ingat yang kuat nah itu tidak perlu nyari-nyari kitabnya lagi nyari-nyari bukunya lagi begitu tapi kalau seandainya cara mengingatnya kita malas begitu cara muzakaranya kita ogah gitu nah itu nanti akibatnya kita selalu berketergantungan dengan buku berketergantungan dengan kitab bagus sih satu sisi begitu tapi di saat-saat sangat dibutuhkan kita itu lupa dan lain sebagainya nah itu malah jadi jelek akhirnya ya maka dibutuhkanlah daya ingat yang kuat ya untuk kita selalu muzakarah ilmu tersebut sehingga tidak tampang hilang dari daya ingat kita begitu sampai disini selesailah bagian kedua dari kitab muzalah hadis yang meliputi yang meliputi atas muqarrar as-sanah artinya ketetapan-ketetapan yang dipergunakan pada tahun-tahun pelajaran filma ahid ilmiah pada ma'ahad-ma'ahad ilmu wabihi tamal kitab alayadimu alifihi dan dengannya telah diselesaikan kitab ini melalui tulisan pengarangnya Muhammad bin Saleh al-Usaimin yaitu diduluin dulu boleh juga walhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya maka menjadilah sempurna segala hal-hal yang baik semoga rahmat Allah dan salamnya sampai kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarga dan sahabatnya dan tabi'in mereka supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sekarang sampai hari Amin Ustaz Ustaz tadi sedikit bukan dibaca waliyatana Ustaz asal katanya iqtana Ustaz yang artinya ngumpulkan boleh-boleh waliyatana waliyatana waliyatani maaf waliyatana ya benar waliyatana waliyatana memperhatikan secara mendalam boleh juga waliyatani behave zikyutubihi minadiyatwa wasiyatana milafat ya boleh juga seringkali gini saya mendapatkan teks ini kan kadang-kadang memang itu ada beritanya ada berita ini tambahan dari seseorang begitu nah ini kadang-kadang tulisannya itu ada cacatnya begitu seringkali saya temukan di beberapa tempat saya nyari itu ada kitab-kitab yang memang tulisannya itu berubah begitu tapi saya setuju tadi Pak Zul diperbaiki kembali dengan kembali kepada tadi tapi sebaiknya diberikan harokat kali waliyat waliyat tapi sinnya dihilangkan hanya ada apa ya tetap ada sinnya yang dihilangkan waliyat 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 yang tanah yang tanah memperhatikan saya sutri ada ini gak ada harokat buat itu nah oke ya gitu ayin sukun tak fathah non kasrah yang tanah yang tanah asalnya lewat nondol sedikit nah ya waliyat tidak hanya memperhatikan oke yang tanah yang tanah baik 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 Bapak Ibu dan para satis-satis-satis yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah kita sudah khatan kitab mustahul hadis karena sudah beberapa lama ya kita sudah membaca kitab ini dari bulan Maret tahun apa bulan Februari tahun 2020 pas beberapa minggu sebelum pandemi virus corona makanya dilanjutkan kembali dari bulan Desember dan sampai ke titik ini di akhir Agustus Alhamdulillah ini kitab mustahul hadis sudah satu setengah tahun sudah satu setengah tahun kita berpelajari tentang kitab mustahul hadis baik bagi Bapak Ibu Gamaah dan asatis-satis yang ingin bertanya silahkan dari Ibu ini siapa Bu Cing Ani oke Bu Cing Ani Assalamualaikum 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 Ya kan Ibu kalau ingin bertanya untuk ini iya saya bagaimana cara menjaga ilmu sementara kita kurang rajin ibadah maksudnya kurang kurang bisa jaga sholat malam puasa sunnah seperti itu kondisi seperti ini kadang-kadang akan menjadi kebingungan kita tersendiri saya kadang-kadang kalau lagi mikir-mikir bagaimana orang Eropa itu bisa pandai begitu sementara mereka termasuk orang-orang yang juga tidak punya hubungan baik dengan Allah begitu tidak sholat tidak puasa bahkan ya mohon maaf kondisi mereka dalam hal hubungan sesama manusia itu boleh dikatakan sudah hampir sama dengan binatang misalnya laki dan perempuan tidak ada lagi batasannya mereka kampus di Perancis gitu ya di Perancis namanya kalau tidak salah Universitas Osborne kalau tidak salah atau begitu itu mahasiswa yang baru pertama kali masuk kemudian mendapatkan asrama itu ketika biasiswanya belum keluar biasiswanya belum keluar semuanya itu selama dua bulan paling sedikitnya itu dijamin oleh kampus dijamin oleh kampus nah itu setiap mahasiswa itu pada hari tertentu itu harus ngambil kebutuhannya ngambil kebutuhannya laki di tempat laki perempuan di tempat perempuan itu diantara kebutuhan-kebutuhan dasar diantaranya sabun ya alat-alat mandilah begitu makanan-makanan yang gampang dimakan gitu seperti roti susu dan lain sebagainya tetapi ya tidak tidak dilupakan juga ya Universitas itu menyiapkan sebungkus kondom mohon maaf ya ya baik kondom laki-laki maupun kondom perempuan itu disiapkan tuh disitu ya jadi yang laki-laki dan yang perempuan kalau memang lagi ngambil jatah untuk kebutuhannya itu diantara diantara salah satu yang diberikan oleh Universitas itu adalah kondom kita mungkin paham ya kondom itu untuk apa kalau begitu ya mereka hidup sebagai mahasiswa tapi ya diberikan alat-alat hal-hal yang seperti itu saya berprediksi ya bahwa kehidupan seksual di sana itu tidak ada tidak ada larangan ya jadi bagi jadi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang memungkinkan melakukan hubungan seksual secara bebas silakan saja mungkin bagi mereka caranya yang penting jangan hamil gitu ini kan kalau kita lihat-lihat cara seperti ini kan sudah sangat jauh sekali ya dari tuntunan ilahiyah begitu tapi kadang-kadang yang saya bingung kok orang mereka itu otaknya cerdas-cerdas pintar-pintar ilmu pengetahuan mereka dapati begitu itu yang saya kadang-kadang nggak mampu memikir ke sana begitu kenapa orang-orang seperti mereka yang betul-betul banyak melakukan tindakan yang buruk secara dasar agama kok bisa gitu ya memahami ilmu pengetahuan dengan baik bahkan hebat sekali begitu sementara kita yang tidak melakukan tindakan hal-hal seperti itu dalam hal belajar susahnya luar biasa sekali ya buat kita selaku umat islam sebodoh-bodohnya kita lah kali ya sebodoh-bodohnya kita mungkin yang masih sadar dengan kebaikan untuk melakukan tindakan melakukan hubungan seksual secara bebas kita mungkin berupaya untuk menjaga sama sekali pada diri kita jangan sekali untuk kita melakukannya tapi di negara-negara Eropa yang hak-hak itu memang nggak usah dijaga memang harus memang harus ditunaikan bahasanya begitu ya itu yang saya tahu dan beberapa teman memang memberikan informasi seperti itu itu di negara Eropa seperti itu ya nah ini yang kadang-kadang menjadi kebingungan tersendiri apakah memang ilmu harus diperoleh dengan ibadah dengan puasa dan lain sebagainya ya itu sangat memungkinkan terjadi ya jadi yang paling utama sih memang perlu kita menjaga kesucian diri kita ya kesucian diri kita dari banyaknya dosa dari banyaknya masyarakat dan lain sebagainya ilmu yang kayak begini nantinya inilah yang ilmu yang nanti menjadikan seorang hamba kenal kepada Tuhan lebih baik dan berimplikasi ya takutnya hamba kepada sang halik kepada Tuhan nah itu kalau ilmu diperolehnya dengan cara memperbaiki diri sendiri begitu melalui puasa melalui ibadah melalui salat malam melalui doa dan lain sebagainya tapi ada juga ilmu yang diperoleh dengan cara ya tadi tuh orang-orang Eropa pintar-pintar itu tapi kita bisa lihat betapa bahwa ilmu mereka tidak bisa menjadikan diri mereka paham kepada Tuhan dan tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan serta tidak menjadikan mereka takut kepada Tuhan sekalipun yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang sangat bagus ya di Belanda di sana ada Islamologi ya di Leiden Universitas Leiden itu ada satu cabang ilmu Islamologi ya profesornya di sana itu harus hafal sekian ayat Al-Quran atau hafal sekian puluh hadis begitu ya tapi bagi mereka sekedar hafal saja gitu sebagai sebuah persyaratan kalau mereka misalnya harus menjadi seorang guru besar gitu ya seorang guru besar Islamologi harus hafal ayat sekian harus hafal hadis sekian itu ilmunya harus begitu ya di Leiden itu Universitas Leiden kayak begitu tetapi anehnya mereka banyak yang non-Muslim ya jadi mereka hafal ayat-ayat Al-Quran tapi mereka non-Muslim gitu dan memang persyaratannya bagian daripada kemampuan seorang guru besar atau doktor itu di sana itu memang harus begitu mereka kalau misalnya ngajarnya di dalam bidang Islamologi tetapi tidak hafal ayat-ayat Al-Quran yang penting-penting itu profesornya tidak diakui jadinya mereka tidak layak untuk diberikan gelar profesor pada prodi Islamologi tersebut anehnya mereka hafal tetapi sayang mereka non-Muslim gitu jangan heran kalau mereka bisa membahas puasa dengan baik bahkan mungkin ceramahnya di bulan Ramadan tetapi di saat yang berbarengan mereka juga tidak puasa cerama tentang puasa menjelaskan tentang hebatnya puasa tetapi di saat yang bersamaan di bulan Ramadan mereka juga tidak melaksanakan puasa kan aneh banget kalau begitu tapi ceramahnya ilmiah banget begitu di kalangan mereka nah inilah ilmu yang mereka peroleh itu sangat luar biasa hebatnya tetapi tidak menjadikan mereka dekat atau takut kepada Allah SWT tidak takut kepada Tuhan tidak dekat kepada Tuhan nah kita perlu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat wabil khusus ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita itu takut kepada Allah itu ilmu yang sangat penting kita kan belajar bahasa Arab iya dengan ilmu bahasa Arab itulah nanti menjadi terbukanya ilmu-ilmu yang lain gitu nah maka penting bagi kita untuk bisa menjaga diri ya kebersihan jiwa kita kebersihan diri kita ya salah satunya itu adalah dengan memperbanyak ibadah cuman ya jangan menjadi berhenti belajar gara-gara mungkin ibadahnya kurang begitu terus belajarnya kalau ibadah ya itu kan memang ada kekuatan tersendiri ya pada diri manusia begitu yang ibadahnya kuat ada yang ibadahnya rendah dan lain sebagainya enggak jadi masalah yang penting jangan berhenti belajarnya itu ya kalau gara-gara ibadahnya rendah kemudian belajarnya berhenti ya itu nanti makin terasa kebodohannya jadinya begitu ya jadi tetap kita harus belajar kuat ya walaupun mungkin ibadah kita belum tentu ya sehebat yang lainnya namun diharapkanlah ya ada proses ya ada perubahan perubahan sedikit demi sedikit melalui ilmu yang kita pelajari tadi ya itu mungkin yang bisa saya arahkan ke sana begitu jadi walaupun kita mungkin tidak banyak bisa sholat malam kali sholat tuha atau puasa tapi belajarnya jangan berhenti begitu ya mudah-mudahan dari sisi yang lain Allah akan berikan ya ilmu pengetahuan ya dari jalan yang lain amin ya Allah syukur terima kasih ibu jingani oke baik ibu siapkan ibu Fauzia tadi kan apa belajarnya jangan berhenti gitu sementara di sisi lain katanya ilmu bila amalin gitu harus diamalin gimana beda mengamalkan ilmu dengan berhenti belajar ya jadi berhenti belajar itu berarti ya tidak mau belajar lagi begitu tapi mengamalkan ilmu kan itu berarti ilmu yang sudah dipahami nah itu yang diamalkan gitu ya ya kan gak semua orang sanggup gitu loh maksudnya apa yang dipelajari ya tentu disitu maka diupayakan banget semua ilmu yang diperoleh itu diamalkan walaupun dalam jumlah yang tidak banyak begitu tidak tidak terlalu apa kontinu dan lain sebagainya ya betul namun yang sudah diketahui terutama yang yang bersifat amaliyah begitu ya yang bersifat amaliyah itu jangan sampai untuk tidak diamalkan yang paling gampang gini lah misalnya kita telah belajar tentang sholat duha dengan fadilahnya begitu misalnya ya setelah kita tahu sholat duha itu ada manfaatnya dan memang menjadi sunnah rasulullah untuk dikerjakan ya kerjakan lah gitu terus kerjanya seapa ya yang penting sudah diamalkan gitu sebanyak-banyaknya yang kita bisa sebanyak-banyak yang memungkinkan kita laksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi kita ya kita laksanakan di satu saat kita enggak melaksanakannya ya itu mungkin adalah bagian daripada kelalaian manusianya kira-kira begitu termasuk kalau kita sholat duha itu kan kita tidak selalu harus kontinu melaksanakan misalnya ya Nabi sendiri kan tidak selalu melaksanakan sholat duha secara kontinu itu ya kenapa Nabi tidak kontinu dalam sholat duha karena Nabi takut kalau seandainya sholat duha dilaksanakan secara kontinu nanti turun ayat jadi wajib nah maka kalau kita kalau kita sudah kontinu gitu setiap hari sholat duha paling sedikit dua rokaan lah begitu misalnya atau banyaknya 8 rokaan kita bisa kerjakan kayak begitu wah itu udah hebat benar dan memang harus begitu karena kita tidak ada kemungkinan besar peran dan pengaruh kita di dalam proses berubahnya sholat duha menjadi wajib gitu kalau Nabi dulu ya dia khawatir melaksanakannya berturut-turut terus dirajinin apalagi nyuruh-nyuruh orang begitu pada waktu itu dengan ketat nah itu adalah ada rasa kekhawatiran pada diri Nabi kalau sholat duha itu menjadi wajib nah sementara kita kan tidak ada tidak ada yang menjadikan proses sholat duha menjadi wajib walaupun kita melaksanakannya sekuat-kuat tenaga kita tidak akan menjadi wajib oleh karena itu perlu untuk diamalkan sebanyak-banyaknya sekuat-kuatnya jangan jangan ngomongnya begini ah Nabi aja jarang-jarang sholat duha gue mau ngikuti Nabi ya kan jarang-jarang juga salah kalau begitu ya kan kalau Nabi jarang-jarang sholat duha karena punya kekhawatiran sholat duha jadi wajib kalau kita jarang-jarang sholat duha itu mah tanda malas kalau begitu ya kan itu begitu nah jadi semaksimal mungkin sekuat tenaga sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita miliki ilmu itu kita amalkan kalau sudah tidak kuat ya sudah tidak harus dipaksakan saya kalau mengumpamakan ilmu itu bagaikan obat saya kira itu lebih lebih enak begitu yang namanya obat perlu kita ketahui tapi tidak setiap saat kita minum obat ya kan kita perlu minum obat bodrek misalnya manakala sakit kepala dan dan tahu sakit kepala itu obatnya bodrek tapi di saat-saat kita sehat tidak perlu lah kita minum bodrek karena tidak mungkin di saat kita sehat kita harus minum bodrek padahal kita tahu bodrek itu adalah obat sakit kepala tapi kan tidak setiap saat harus kita minum bodrek di saat kita sakit ya pakai lah bodrek tersebut sebagai obat tapi giliran kita sehat sekedar jadi tahu pengetahuan saja bahwa bodrek adalah obat yang dapat dipergunakan untuk menyembuhkan sakit kepala jangan mentang-mentang wah ini saya sudah tahu nih bahwa bodrek adalah obat sakit kepala lalu kemudian tiap hari gitu minum obat sakit kepala ya enggak juga begitu ya begitu juga dalam ilmu pengetahuan enggak semuanya harus diamalkan setiap saat begitu ada waktu ada tempat ada cara ya dimana proses pengamalan ilmu itu dijalankan begitu begitu Bu Faust ya udah setengah tiga nih Pak Setria nanti ibu-ibu yang lain ada acara kali baik kalau begitu nanti sebelum kita tutup ya kita foto-foto dulu ya buka kamera nih Bapak Ibu dan Asatiza Asatiza biar nanti juga buat ini laporan lah biar istiqomah terus gitu biar ada bukti ya Pak Eji kan udah enggak ada laporan kenang-kenangan aja Ibu Fausti ya udah enggak laporin kemana udah enggak ada laporan laporannya ke Allah Bu Rokip Atit baik silahkan Pak Eji ditutup dulu baik saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan kesediaan para Bapak para Ibu para Asatiza ya saya sangat bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah yang sedalam-dalamnya karena kita bisa menyelesaikan dan menghatamkan satu kitab begitu ya yang saya kira ini merupakan satu kegiatan yang jarang sekali bisa terjadi seperti ini ya di majlis-majlis ilmu aja jarang kitab itu bisa hatam ternyata kita melalui Zoom itu bisa hatam gitu ya Alhamdulillah walaupun anggotanya satu dengan yang lain selalu sering berganti begitu ya kan tapi kita berkeyakinan saja bahwa ketidakhadiran sahabat-sahabat itu dihadapkan oleh uzur-uzur yang sangat memungkinkan dipahami bahwa saat itu mereka mungkin tidak dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan diharapkan itulah yang dikatakan dalam surah atin falahum ajrun huayru mamnun mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus artinya amalnya boleh putus ngajinya ikut Zoom-nya bisa terjadi putus-putus tapi mungkin pahalanya mudah-mudahan tidak putus karena ya di balik itu mungkin ada uzur yang memang tidak mungkin mereka tinggalkan jadi mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan pahala yang seutuhnya dari Allah SWT kita semuanya seperti itu dan ya mungkin-mungkin yang memungkinkan bisa mengulang kembali di rumah untuk dibaca kembali kali isi kitab tersebut mudah-mudahan menggundulnya saat ya maka maka untuk itu banyak bertanya saja enggak apa-apa ya nanti kalau ada permasalahan-permasalahan baik melalui WA ataupun yang lainnya kalau itu diajukan pertanyaan insya Allah saya jawab walaupun mungkin enggak selalu cepat begitu ya kita tutup dengan coverat bermajelis subhanahu'alaikum abu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk semuanya foto dulu Bu Nena buka kameranya Bu Nena sama buka mikrofonnya Bu Nena Bu Nena Assalamualaikum yuk saya pamit ya buka kamera dulu foto dulu sebentar enggak Bu Nena Assalamualaikum buka kamera dulu bu ini udah tuh oke oke buka kamera ya semuanya stand by Pak Zuhilman buka kameranya pak yuk satu untukkan kewaliman dua tiga tiga jaya bebas ya tukkan ketoliman ya tegakkan kebenaran tegakkan keadilan iya jangan lupa mahal berisik sehat 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 buka kameranya buka kameranya